Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusulullah al-Arabiyah Sekarang kita masuk ke pelajaran 13C Kita masih di pelajaran yang ke-13 Ini bagian yang ke-3 insyaallah Apa yang sudah kita bahas di Di pembahasan pelajaran 13 ini Di sini kemarin kita membahas tentang Lamu al-Amar Penggunaan Lamul Amr Bahwasannya kita katakan Lamul Amr itu Masuk kepada fi'il mudare Dan menjazamkan fi'il mudare tersebut Lalu memberi makna Amr Sesuai dengan namanya Lamul Amr Memberi makna Al-Amar Contohnya liyadhab Liaktub, liyakro, dan seterusnya Itu adalah contoh dari Lamul Amr Kemudian setelah Lamul Amr Kita masuk ke Al-Jazim yang kedua Yaitu La'anahiyah La'anahiyah sudah pernah kita bahas Di jilid kedua kalau tidak salah ya La'anahiyah sudah pernah kita bahas Ternyata saja Pembahasan kali ini adalah Untuk melengkapi penjelasan Di pertemuan sebelumnya Jadi sudah kita pelajari dulu Bahwasannya La'anahiyah itu Masuk ke fi'il mukhotob Domir, anta, antum, anti, antunna, dan seterusnya Sekarang di sini kita katakan Ternyata La'anahiyah itu Juga bisa masuk ke fi'il gaib Jadi dibagi pembahasannya dua Tidak sekaligus dulu Karena khawatirnya akan membingungkan di sini Maka dibagi dua bahwasannya Sekarang dijelaskan bahwasannya Ternyata La'anahiyah itu juga bisa masuk kepada fi'il gaib Contohnya La'yakroj, ahadukum, minal, minal fasli Kemudian sudah kita baca contoh kemarin La'yadahul, la'yadari, platadahul Ada tiga belas contoh di situ Sekarang kita masuk ke tadribat yang kedua Di hadapan atau di depan kalimat-kalimat berikut ini Ada fi'il mudhari Ini maksudnya Do'ahu fil farogi masbuqun bila anahiyah Letakkan lah fi'il mudhari tersebut di bagian kosong ini Di sini maksudnya Masbuqun, tapi diawali dengan la'anahiyah Jadi harus ada la'anahiyahnya baru fi'il mudhari yang dalam tanda kurung ini Kemudian kasih harokat terakhirnya Berarti ya jelisu Kita taruh di sini jadinya Tambahkan la'anahiyah jadinya La'yajelis La'yajelis, ahadukum, fit tarik Tidak boleh salah seorang dari kalian Duduk di jalanan Maksudnya duduk di pinggir jalan La'tajelis, fit turokot Kata Nabi, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan Menonton orang lewat, nongkrong Taib Jadi tidak perlu kita tulis jawabannya Cukup kita bacakan saja Jadi ya jelisu La'yajelis La'yajelis Kemudian Nomor dua Ahadun babal fasli kobla annyarinal jarosu La'yaftah ahadun babal fasli kobla annyarinal jarosu Tidak boleh salah seorang dari kalian Membuka pintu kelas sebelum bel berbunyi La'yaftah ahadun babal fasli kobla annyarinal jarosu Nomor tiga Yazuru Kemasukan La jadinya La'yazur Kalau ini kita tulis sedikit Jadi begini tulisnya ya La'yazuruni La'yazur Jadinya apa? La'yazur Jadi asal katanya apa? Asal katanya Yazuru Yazur Karena ada wawah sukun ketemu sukun disitu Waw sukun sama wawah sukun Akhirnya Apa? Akhirnya Waw itu dihapus Terus tersisalah Seperti ini La'yazur La'yazurni Al-yawma ahadun La'yazurni Al-yawma ahadun Kemudian yanamu Jadinya La La Yanam Alifnya dihilangkan Jelas ya Kenapa dihapus ini ya Karena sukun ketemu sukun Mimnya sukun Karena kemasukan la'anah ya Kemudian alifnya juga sukun disini Maka harus dihapus alif Jadinya la yanam Kemudian Ya beko Kemasukan la Jadinya La Ya beko Ya hasbu harfa la'illah La ya beko ahadun fil fasli Ba'dal hissatil akhirati Nomor enam Azuwaru indal maridi aktar min rubai sa'atin Yajlisu Jadinya apa? La La yajlis La Ya jelis Azuwaru Indal maridi aktar min rubai sa'atin Nomor tujuh Di titik Atul labu Ko atal imtihan Qobla sa'atis sabiah Yadakul disini Berarti La La yadakul La Yadakul Atul labu Tidak boleh para santri masuk ke Ka'at al-imtihan Ka'at hatinya ruangan Aula Ya Ruangan Tidak boleh para santri masuk ke ruangan ujian sebelum jam tujuh Ya Kemudian La Wa titik titik Yahrujuna Yahrujuna Kemasukan La Anahya Jadinya La yahruju Asfu Asfunnun Karena Afadul khamsah Jadinya La yahruju Wa la yahruju Minha Qobla sa'atis sabiah Dan tidak boleh keluar dari kelas Dari ruangan ujian Sebelum jam Jam delapan Taib Jadi Wa la yahruju Minha Jadi Yahrujuna Jadinya Yahrujuh Jelas ya Taib Tadi Atul labu Itu kan jama' Kenapa Pakai Yadakul Yajelis Dia kan mufrat Yajelis Demir huwa Azwar Demir hum Yadakul Demir huwa Atul lab Demir hum Ingat Ini jumlah Filiah Jumlah Filiah Berada di awal Tidak mempengaruhi Jumlah Filiah Berada di awal Tidak mempengaruhi Tidak dipengaruhi oleh jumlah Hanya dipengaruhi oleh jenis kelamin saja Yadakul Samata Dakul Tapi kalau disini Ini bukan di awal kalimat lagi nih Ini dihitung di tengah jadinya Wa la yahruju Maka disini Itu pengaruhi dia Karena apa Karena atul labnya Sudah ada di depan Ini lanjutan kalimatnya ya Jadi ini panjang Tersini Ke bawah Gitu ya Jadi wa la yahruju Asal katanya La yahrujuna Nomor delapan Yaskharu Berarti la La yaskhar Ya la yaskhar Ba dukum Min ba'din La yaskhar Artinya Mengolok Ya la yaskhar Kemudian nomor sembilan Yarfau La yarfau Ahadun Sautahu Fil masjid Tidak boleh Sasaran dari kalian Mengangkat suaranya di masjid Mengangkat suara Maksudnya Berteriak La yarfau Ya yarfau Ya ayuhalladina amanu La tarfau Aswatakum Jangan kalian mengangkat Suara-suara kalian Di sisi nabi Ya boleh Nomor sepuluh La taktubu Al-tolibatu Asma'ahunna Fidafatir al-ijabah La taktub Ya berarti disini La Tak Tub La taktub Al-tolibat Al-tolibatu Nah Jadi para Al-tolibat Tidak boleh Menulis Nama-nama mereka Di Embar jawaban La taktub Para santri Jangan menulis Nama kalian Di lembar Lembar jawaban Ya Ini kalimatnya Salah Jangan lupa Menulis Karena lembar jawaban Karena harus Nulis Nama ya Taib Al-muhim Jawabannya Seperti ini Kita lihat Kauidah Nahunya Seperti ini Taib Kemudian Disitu Al-jazimu Fi'lan Wahidan Ar-ba'atu Ahruf Sekarang kita Masuk ke Teori lagi Disini Al-jazimu Fi'lan Wahidan Ini namanya Pembahasan Jawazim Jamah dari Jazim Jadi Al-jazim Artinya Yang menjazamkan Yang mensukunkan Yang mensukukan Satu fi'il Jadi hanya Satu fi'il Yang terkena Pengaruhnya Ada Empat huruf Dalam bahasa Arab Ada empat huruf Yang jika kita Temukan nanti Maka fi'il Setelahnya Satu fi'il Setelahnya Itu harus Majizum Kita ulang sekali lagi Dalam bahasa Arab Ada empat huruf Yang mana Empat huruf ini Jika kita temukan Di dalam Kitab Nanti dalam Al-Quran Atau dalam hadis Jika kita temukan Empat huruf ini Maka Satu fi'il Mudore Yang terletak Setelah huruf tadi Itu harus Dihukumi Majizum Apa saja Empat huruf tersebut Yang pertama Lam Yang kedua Lama Lam dan lama Artinya Tidak atau belum Kemudian Yang ketiga La an-nahiyah Yang artinya Jangan atau Tidak boleh Yang artinya Lakukanlah Perintah Lam Contohnya Disurat Al-Balad Alam naj'allahu Ainain Walisanan Washa'fatain Lam Naj'al Nah disini dia satu Satu fi'il Mudore Setelah lam Harus Majizum Kalaupun ada fi'il Satu lagi nanti disini Tidak Tidak terkena pengaruh Dia hanya Mempengaruhi Satu fi'il Setelahnya saja Dari kata Naj'alu Kemasukan lam Jadinya Lam Naj'al Nah jadi Lam itu Namanya Jazim Harfun Jazim Huruf yang Menjazamkan Fi'il Fi'il Mutore Setelahnya Kemudian Lama Itu sama artinya Dengan lam Artinya Belum juga Jadi Yadakhulu Jadinya Yadakhul Kemudian Sukun ketemu Sukun Dikasrohkan Lama Yadakhul Iman Dan iman itu Belum masuk Kedalam hati-hati Kalian Yang ketiga La'anahiyah Ini tadi La'tahzan Innallaha Ma'ana La'tahzan Katanya Tahzanu Demir Anta Kemasukan La'anahiyah La'tahzan Maj'azum semua kan Naj'al Yadakhul Tahzan Dan Lamul Amr Fal Yandhur 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 Disini Fi'il Mudore Kemasukan Lamul Amr Jadinya Sukun Kemudian Sukun Ketemu Sukun Kasroh Fal Yandhur Insanu Ila Ta'ami Nah Ini dia Huruf-huruf Yang memberi Pengaruh Kepada Satu Fi'il Mudore Setelahnya Naj'al Yadakhul Tahzan Dan Yandhur Ya La'anahiyah Lamul Amr Ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin Lamul Amr La'anahiyah juga Sudah kemarin Ya Pertemuan sebelum ini La'anahiyah Lam dan Lama juga Sudah pernah dijelit kedua dulu ya Lam dan Lama Jadi sekarang Keempat pembahasan ini Disatukan dalam satu pembahasan Dalam satu dars Ya Dari sini dia sekarang Berarti terbentuk Mind mappingnya sekarang Bahwasanya Jazim itu Ada empat huruf Lam Lama La'anahiyah Dan Lamul Lamul Amr Taib Kemudian Letihan disini Hati Salah Zata Amsi Latin Li La'anahiyah Adakhilati Ala Fi'ilil Ga'ib Berikan tiga contoh La'anahiyah Kita fokus di La'anahiyah Contohnya La'anahiyah Contoh La'anahiyah Yang masuk ke Fi'il Ga'ib Kalau La'anahiyah Ini kan Fi'il Mukhatab Fi'il Ga'ib itu yang mana Yang nomornya Hua Sampai Hunna Sudah pernah Kita lihat Contohnya Di Sebelumnya Ini dia La'yadahul La'yadrib Ini contoh yang Fi'il Ga'ib La'yaktub La'yakul La'yakhuz La'yaskhar Itu contoh-contoh Fi'il Fi'il Ga'ib Sekarang kita diminta Untuk buat Tiga contoh Buat Tiga contoh Contoh yang Pertama Ini kan Tadi Fi'il Ga'ib Misalkan Kita katakan La'yadakul Ahadukum Baita Akhihi Bigairi Idnin Taip La'yadakul Ahadukum Tidak boleh Seseorang dari kalian Masuk Baita Akhihi Rumah Saudaranya Figo'ri Idnin Tanpa Tanpa Izin Ini sudah masuk ke Domir Ga'ib La'yadakul Domir Hua Misalkan Contoh yang lain Misalkan La Misalkan Layajelis Layajelis Al Muslimu Fit Turukot Turukot Situatnya Jalanan Ya Seorang muslim itu Gak boleh duduk Di jalanan Larangan disini Larangan makruh ya Duduk-duduk Maksudnya Duduk-duduk Yang tidak ada faedahnya Di pinggir jalan Nongkrong Taip Kemudian La'yashrub Al-mu'minu Al-khomro' Taip Seorang mu'min Tidak boleh Minum Khomr Ini dicontoh Janganlah Seorang mu'min itu Meminum Meminum Khamar Ini contoh Tiga contoh Dari Penggunaan La'anahiyah Yang masuk Kepada Fi'il Ga'ib Demir Hua Disini Taip Kita kembali Ke kitab Itu dia Jawaban terlibatnya Hati Talatata Amtilah Kemudian Hati Arba'ajumalin Min insya'ika Tahwi Kullu Wahidatin Minha Arfan Yajizimu Fi'ilan Wahidan Berikanlah Empat kalimat Min insya'ika Dari insya'mu Maksudnya Bikinan sendiri Yang mengandung Setiap Dari kalimat tersebut Mengandung Satu huruf Yang menjazamkan Satu fi'il Tadi kan kita katakan Ada empat huruf Yang menjazamkan Berarti kita bikin Satu-satu contoh Lam Lama La'anayah Dan Lam Lam Boleh pakai contoh Ayat Al-Quran Atau hadis Bikin contoh sendiri Taip Berarti masing-masing huruf itu ya Masing-masing huruf Satu Satu contoh Taip Yang pertama Lam Misalkan Lam Yafham Muhammadun Ad-Darsa Muhammad Belum paham Pelajaran Lama Lama Tidak ada bedanya Dengan lam Lama Lama Yaktubu Khalidun Al Al Wajibat Khalid Belum Menulis PR-PR Tugas-tugasnya La'anayah Sekarang Contoh untuk La'anayah Narangan Berarti boleh masuk ke goib Boleh tidak Boleh goib Boleh mukhatab Sekarang kita katakan La Tadhak Fissalah La tadhak Fissalah Jangan tertawa ketika salat Ini yang Masuk kepada fiil Fiil apa Fiil mukhatab Sekarang fiil Kita ambil satu contoh lagi Untuk fiil Gaibnya La yadhak Al muslimu Fissalah Tihi Artinya sama La tadhak Fissalah Jangan tertawa ketika salat La yadhak Al muslimu Fissalah Tihi Seorang muslim itu tidak boleh tertawa ketika Ketika salat Jadi sama-sama saja Bedanya Disini menggunakan Apa Menggunakan domir Mukhatab Disini menggunakan domir Goib Bedanya disitu Kemudian lamul amr Contohnya Ya Lita Lita Kero Ad-Darsa Kiro Atan Jayidatan Ya Muhammad Lita Kero Ad-Darsa Kiro Atan Jayidatan Ya Muhammad Tendaknya Engkau membaca Pelajaran ini dengan baik Wahai Wahai Muhammad Ini orangnya langsung ya Mukhatab Goib juga boleh Ya Goib juga boleh Misalkan kita katakan Lita Kero Muhammadun Ad-Darsa Jayidatan Ya Lita Kero Lita Kero Muhammadun Ad-Darsa Jayidatan Apa bedanya dua contoh ini Yang pertama Ini pakai Domir Mukhatab Litak Kero Ini domir Goib Liak Kero Bedanya dimana Artinya beda enggak Sama aja artinya ya Nah lihat perbedaannya Lita Kero Ad-Darsa Kiro Atan Jayidatan Wahai Muhammad Tendaknya Engkau membaca Pelajarannya dengan baik Ya Karena orangnya Mukhatab Maka lebih baik Kalau kita gunakan Vilamer Yang wazan Nggak usah pakai Vilmu Itu kalau Mukhatabnya Ikro Ya Muhammad Selesai Itu sebenarnya Kalau Mukhatab Tapi kalau Mau dirubah seperti ini Juga boleh Liak Roh Muhammadun Ad-Darsa Jayidatan Ini juga boleh Hanya saja Perintahnya tidak langsung Tidak Perontal Gitu ya Perantara Itu misalkan Taib Ini dia Jawabannya Kita kembali ke kitab Taib Selesai Kita dari Empat huruf Yang menjazam Kan fiil mudare Itu Lam Lama La Anihiyah Dan Lamul Amr Sekarang kita masuk ke Pembahasan baru Di Hiwar kemarin Ada kata-kata seperti ini Ikro'hu Marrotan Ukro Tafhamhu Bacalah pelajaran Jawab Jawab Jawaban Untuk suatu permintaan Ikro'hu Bacalah dia Engkau akan paham Ada hubungan apa tidak Ada di situ Lakukan ini Maka akan begini Ada hubungan sebab Akibat Makanlah Maka kamu akan kenyang Minumlah Maka kamu akan Tidak haus lagi Dan seterusnya Nah itu Ada hubungan Jawaban di tolab Sebagai jawaban dari At-tolab At-tolab itu Ikro' ini maksudnya Ikro' ini maksudnya Tolab Tolab itu Permintaan Permintaan untuk melakukan Atau meninggalkan Permintaan untuk melakukan Itu namanya Amr Permintaan untuk meninggalkan Itu namanya Nahi Ikro' ini permintaan Untuk melakukan Berarti Amr Ida wako'al mudari'u Jawaban Littolabi Juzima Ini keedahannya ya Jika fi'il mudari' Terletak sebagai Jawaban Untuk suatu perintah Maka Harus Dijazamkan Jawaban untuk perintah Itu maksudnya bagaimana Contohnya disini Ikro'hu Marrotan ukro' Bacalah sekali lagi Niscaya Engkau akan paham Kata niscaya Engkau akan paham Nah itulah Yang disebut dengan Jawab At-Tolab Minumlah obat ini Niscaya Kamu akan sembuh Kerjakanlah amalan ini Niscaya Engkau akan Beruntung Kalimat yang kedua Niscaya akan Begini-begini Itu dinamakan Jawab At-Tolab Kemudian Wa min anwa'id Tolab Di antara jenis Tolab dalam bahasa Terap itu adalah Al-Amr dan An-Nahi Jadi Tolab dari permintaan Permintaan untuk melakukan Itu namanya Amr Permintaan untuk meninggalkan Itu namanya Nahi Contohnya Permintaan untuk melakukan Atau Amr I'mal amalan salihan Lakukanlah amalan salih Tadakhul al-jannah Jadi Kalimat ini I'mal amalan salih Tadakhul al-jannah Ini Terdiri dari dua rukun Yang pertama I'mal amalan salih Ini kalimat pertama Lakukanlah amal salih Dan kalimat kedua Tadakhul al-jannah Engkau akan masuk Kedalam surga Lakukanlah amalan salih Niscaya Engkau masuk Kedalam surga Kalimat bagian kedua ini Tadakhul al-jannah Ini namanya Jawab At-tolab Jawab At-tolab Dan kalau jawab At-tolab itu Berbentuk Fi'il mudari Maka dia Harus Majzum Ini dia Tadakhul Contoh yang kedua Lataksal Tanjah Jangan malas-malas Niscaya Engkau akan Sukses Tanjah Disini Jawab At-tolab Tolab apa? Tolabnya Bentuk Nah Nahi Lataksal Paham ya? Taib Sekarang Disini Lihat Mana saja Jawab Tolab Dari kalimat-kalimat ini Jawab At-tolab itu Biasanya Letaknya Di belakang Atau Dengan Cara gampangnya Cari saja Fi'il yang kedua Biasanya Bentuk Fi'il mudari I'mal Ini fi'il pertama Tadakhul Itu fi'il kedua Inilah jawab Tolabnya Itu caranya Kalau bingung Banget ya Lebih bagus Melihat dari Sisi Mana Taib Sekarang disini Tentukan Yang mana Jawab Tolab Dari kalimat-kalimat ini Satu Ijlis Nasma Al-Akhbar Jawab Tolabnya Nasma Ini fi'il mudari Yang kedua Berarti dia Majzum Ijlis Nasma Al-Akhbar Duduklah Misalnya kita bisa mendengar berita Maksudnya dia bawa berita baru Duduk-duduk sini Berita Sampaikan kepada kami Berita apa yang kau ketahui Taib Jelas ya Nomor dua Kif Nakro Hadal I'lana Nakro Disitu ya Nakro Jawab At-Tolab Dari kata Kif Jawab Amr Jawab dari Kif Duduklah Misalnya kita akan membaca pengumuman ini Duduklah Misalnya Kita akan membaca pengumuman ini Iklan ini Maksudnya Kalau kamu gak duduk Kalau kamu berdiri Gimana kita akan bisa membacanya Baik Nomor tiga Zurni Azurka Zurni Azurka Mana fiil yang kedua Azurka Azur ini fiil apa ini kok Bentuknya aneh Ini asal katanya dari kata Zaro Ya Zuru Ana Azuru Begini nulisnya ya Azuru Karena dia jazam Kan sukun ketemu sukun jadinya Ya Azur Gak bisa Apalagi ada K setelahnya Akhirnya Apa Akhirnya Waw itu dihapus Jadinya Azurka Zurni Kunjungilah aku Misalnya aku akan mengunjungimu Ada sebab akibat disitu Ada Ya Akibat itulah Disebut dengan Jawab At-Tolab Ya Sebabnya apa Kunjungi Ya Akibatnya apa Aku akan mengunjungimu Kunjungi aku Aku akan mengunjungimu balik Taib Kemudian nomor 4 Ta'ala nadhab Ta'ala nadhab Ila suq Ya Ta'ala nadhab Nadhab Disini jawab Tolab dari kata Ta'ala Ta'ala ti kemarilah Ya Walaupun bentuknya bukan fiil amr ya Ini namanya isim fiil amr dia Jadi dia sama dengan fiil amr Walaupun bentuknya aneh begini ya Nanti akan kita bahas tersendiri Tentang isim fiil Ta'ala nadhab Ila suq Nadhab Sukun disitu Kenapa? Karena dia jawab Tolab dari kata Ta'ala Nomor 5 Ijtahid Tanjah Tanjah disitu jawab tolapnya Majezum dia Kenapa? Karena dia jawab tolap dari Ijtahid Ya Jadi bersungguh-sungguh lah Nisjahid Engkau akan sukses La tushrik billah Tadakhul Al jannata Tadakhul Disitu ya Jawab tolapnya Tadakhul Jawab tolapnya Majezum Ya La tushrik Itu tolapnya Tolapnya disini beruntuk Nahi La tushrik Jangan sekutukan Allah Nisjahid Engkau masuk ke dalam surga Fit tanzil Tanzil maksudnya Al-Quran Di dalam Al-Quran Katakan Wa qawla rabbukum ud'a'uni astajiblakum Wa qawla rabbukum ud'a'uni Ini tolapnya Tolap amr Astajiblakum Astajib Ini Jawab tolapnya Astajib Itu asal katanya adalah Astajibu Istajaba Yastajibu Ana Astajibu Kemudian Ketika dia Majezum Jadinya Astajib Kan gak bisa Gak bisa Astajib Sukun ketemu Sukun Akhirnya Apa Akhirnya Iyaknya dihapus Jadinya Astajib Jadi Wa qawla rabbukum ud'a'uni Astajibakum Ini dia jawab Tolap Majezum Kemudian Tolapnya Berbentuk amr Yaitu Uda'uni Berkata Da'a yada'u Uda'u Uda'u Damir'antum Ketika Rabbukum berfirman Uda'uni Serulah aku Berdo'alah Kepadaku Istayah Aku akan Menjawabnya Akan mengabulkan Bagi kalian Jelas ya Taib Qawla musa Alayhi salam Lillahi ta'ala Nabi musa Alayhi salam Berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah Sebutkan dalam Surat Allah Arab Ayat 143 Rabbi Arini Andur Ilaik Rabbi Arini Andur Ilaik Andur Ya disini Majezum Karena dia jawab Tolap dari kata Arini Apa bentuk Tolapnya disini Tolap amr Atau nahi Tolap Tolap amr Tolap amr Arini Asal katanya apa Arini Arini Itu berasal dari kata Aro Iyuri Aro Iyuri Ari Aro Iyuri Ari Ini mirip dengan kata Aro A Iyaro Ro Jadi Ro A Iyaro Ro Itu artinya melihat P lambarnya satu huruf doang Ro Dia unik ya P lambarnya satu huruf doang Jadi Ro A Iyaro Artinya melihat Ro Artinya Lihatlah Jadi Ro Artinya Lihatlah Kalau Aro Artinya Memperlihatkan Aro Iyuri Ari Artinya Perlihatkanlah Berarti Arini Perlihatkanlah Kepadaku Rabbi Arini Ya Allah Perlihatkanlah Kepadaku Wajahmu Anzur Ilaik Agar Nisjaya Aku bisa melihat Kepadamu Ketika Nabi Musa Bertemu dengan Allah Di Bukit Tursina Disitu Nabi Musa Kan hanya melihat Cahaya Saja Tidak melihat Zat Allah Yang Sebenarnya Wajah Allah Yang sebenarnya Disitu Nabi Musa Bilang Ya Allah Biarkan aku Melihat Wajahmu Nabi Musa Mengatakan Rabbi Ari Nih Andur Ilaik Ya Allah Katakan Kamu Tidakkan Mampu Gunung Ini Pasti Akan Lenyap Kalau Memperlihatkan Wajahku Yang sebenarnya Kata Allah Ini Dihalangi oleh Tirai Disitu Oleh hijab Baik Jelas ya Jadi Jawab tolapnya Disini Andur Majezum Kenapa Dia Majezum Karena Dia sebagai Jawab tolap Dari kata Ari Tolapnya Disini Berbentuk Berbentuk Amr Baik Kemudian Yang terakhir Contoh yang terakhir Di hadith Ibni Abbas Radiyallahu Hadis Insya Allah Kita Apal Semua Yaitu Ihfazillaha Yahfazka Ihfazillaha Tajidhu Tujahaka Ihfazillaha Yahfazka Yahfazka Majezum Apa Tidak Majezum Yahfaz Bukan Yahfazuka Yahfaz Karena Dia jawab tolap Dari kata Ih Ihfaz Ihfazillaha Tajidhu Ini Jawab tolap Yang kedua Ini Jawab tolap Dari Ihfaz Jadi ini jawab tolap Untuk yang ini Untuk yang ini Taib Jagalah Allah Niscaya Allah akan Menjagamu Jagalah Allah Tajidhu Niscaya Engkau akan Mendapatimu Niscaya Allah Niscaya Engkau akan Mendapatinya Mendapati Allah Tujahaka Amamaka Di hadapanmu Akan membantumu Masanya Jelas ya Taib Jadi Ihfazillaha Yahfazka Yahfazka Disitu Sebagai Jawab At-tolap Dari Yang tolap Berbentuk Amr Ihfaz Ihfazillaha Tajid Tajid Disitu Majzum Majzum Tajidhu Ihfazillaha Tajidhu Tujahaka Taib Udah lah sampai sini ya Taib Kita coba Sampai sini Allah Wa Ta'ala Alam Insya Allah Nanti kita lanjutkan Latihan selanjutnya Latihan yang kedua Ketiga Dan seterusnya Subhanakallah Mubiyamdik Shadu'alla ila ila anta Saufirka Wa Atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amplasta Sampai jumpa Sampai jumpa above abo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Medine